O DGJ keluar lagi ya saya dianggap gila Nah mereka selalu menghina saya karena donasi-donasi katanya Kalian-kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah Sembulan walaupun 20 ribu rupiah yang penting itu rutin 20 ribu rupiah di ini di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya Di ini semuanya ya Diambil, dikirim semuanya Ada juga rekening saya di Amerika Jika kau sendiri tidak mau dijahati Janganlah berbuat jahat Jika kau tidak mau disakiti Janganlah menyakiti Jika kau tidak ingin dibuat malu Janganlah membuat malu Hei kau yang berhati gelap Yang selalu dalam kesusatan Janganlah kau menjatuhkan dirimu Dalam kehinaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Kesempatan kali ini Saya tak ingin tertawa teman-teman ya Karena saya lagi sakit gigi Hehehehe Ya kalau tertawa dikit-dikit Gak apa-apa ya Hehehehe Saifuddin Ibrahim Live lagi teman-teman Katanya si ODGJ keluar lagi Hehehehe Di video ini teman-teman Saifuddin Ibrahim Ya kembali berceramah ya Lagi-lagi berceramah ceritanya Hehehehe Entah ceramah atau ngomel-ngomel Atau lagi main sindir-sindiran Saya juga gak paham Cuman yang jelas Yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah Sahabat sejati Dan sahabat palsu katanya Ya mungkin ditujukan kepada yang sonono Yang lagi pamir foto mesra Foto kebersamaan gitu kan Hehehehe Aduh Tapi sebelumnya teman-teman Buat teman-teman yang suka dengan channel ini Silahkan di subscribe Dan aktifkan notifikasinya Dan bagi teman-teman yang tidak suka Ya gak usah ditonton Dan tidak usah di subscribe Ya biar gak ngomel-ngomel Karena kalau Ngomel-ngomel di kolom komentar Jadinya kan sakit hati teman-teman Bukan saya yang sakit hati ya Tapi teman-teman yang komentar Gak jelas di kolom komentar Jadinya sakit hati Ngedumel kepada saya gitu kan Lebih baik gak usah ditonton Dan gak usah di subscribe Baik teman-teman kita langsung simak videonya Orang Kakek-kakek yang lagi merana Lagi patah hati Karena ditinggal oleh istrinya Dan hidupnya sekarang Sebatang kara teman-teman ya Haleluya Saudara-saudara kekasih Saya mau Menyampaikan renungan Tentang sahabat Ada sahabat sejati Dan ada sahabat palsu Sahabat palsu itu Ngomong dengan kita Bicara dengan kita Berteman dengan kita Bahkan Makan bersama kita Itu yang dialami di dalam Pelayanan Paulus Galatian 2 ayat 4 Memang ada desakan Dari saudara-saudara Palsu Yang menyusup masuk Yaitu mereka yang menyelunduk Kedalam Untuk menghadang kebebasan kita Yang kita miliki Di dalam Kristus Yesus Supaya Dengan jalan itu Mereka dapat Memperhambakan kita Inilah sahabat palsu Saudara-saudara Yang Hanya mau Enaknya Dan Menggunakan Fasilitas Yang kita miliki Persahabatan kita yang miliki Untuk Melencengkan Jalan Tuhan Meluruskan Keinginan dia Meluruskan Keinginan dia Hanya Mau Menggunakan Fasilitas Ya Istilahnya itu Begini teman-teman Mungkin Loh ya Mungkin Yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim Di dalam hatinya Mungkin Loh ya Mungkin maksud Daripada Saifuddin Ibrahim Adalah Ada uang Abang sayang Tak ada uang Abang ditendam Saya gak tahan Teman-teman Kalau nampilin Penghujat Rasulullah Ini Penghujat Islam Ini Untuk Tidak tertawa Itu saya Gak kuat Ya Mohon maaf Ini sebetulnya Agak Sedikit sakit gigi Saya Tapi terasa hilang Dibawa Ketauan Ambak Ambak Bada 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 Kita lanjut Kita lanjut Teman-teman Tidak semua orang dalam teman kamu Dan teman kamu bukan yang setiap hari makan bersama kamu Boleh jadi orang yang sangat dekat dengan kamu Sedang mengambil hatimu dan menggiring kamu untuk mengarah kepada tujuan dia Nah, langsung dipotong-potong Masalahnya kalau tidak dipotong-potong resikonya kena strike Dan pada akhirnya channel ini akan tumbang kalau di strike gitu kan Boleh jadi orang dekat atau orang yang makan dengan kamu Blah-blah-blah-blah dan lain sebagainya ya Menggiring kamu ya katakanlah digiring ke Amerika Lalu setelah nyangkut di Amerika enggak bisa pulang Si teman sejatinya kikuk-kikuk disana Astagfirullahaladzim Ya Allah astagfirullah astagfirullah Kita lanjutkan teman-teman Tujuannya terselubung oleh cerita manis agar kamu merasa nyaman dalam bersahabat Tetapi sesungguhnya dia sedang memancing di air keruh Istilahnya begitu Semua hewan ada senjata masing-masing dalam mempertahankan diri Sedangkan manusia hanya punya tangan dan kaki sebagai alat atau senjata mempertahankan diri Tapi manusia punya akal yaitu akal bulus Sehingga dia bisa menyiapkan segala sesuatu senjata Bahkan senjata sekarang bisa meledakkan dalam waktu tiga hari Ya kata Amerika Rusia bisa hancur NATO bisa menghancurkan Rusia dalam tiga hari dengan senjata nuklirnya Jadi kalau terjadi perang dunia ketiga sekalipun Kita akan melihat bagaimana kecanggihan manusia di dalam menggunakan akalnya Di dalam mempertahankan diri Akal bulus Rasul Paulus Oke stop di akal bulus ya teman-teman Betapa canggihnya manusia dengan akalnya ya Begini teman-teman Kalau berbicara akal bulus begini Saya kok jadi teringat dengan sahabat palsu ya Ngomongnya tuh setia 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 gitu kan Ngomongnya setia 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 Eh tapi ternyata gak setia Ngomongnya tuh Cuma abi yang tercinta gitu kan Eh ujung-ujungnya pamer foto dengan laki-laki lain Eh ujung-ujungnya harta dijualin Rumah dijualin Mobil dijualin Surat tanah juga berpindah tangan Ya begitulah Eh sahabat-sahabat palsu ya teman-teman Saya ngerti Maksud daripada Saifuddin Ibrahim ini saya paham Mungkin Hanya dengan cara begini Saifuddin Ibrahim itu Meluapkan kemarahannya Meluapkan amarahnya Meluapkan sakit hatinya Meluapkan duka nestapanya Eh kepada Sahabat palsunya ya Hahaha Kita tahu maksudnya ya Sahabat palsu yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim ya Menggunakan fasilitas Eh ya Mau gimana lagi Saya tak mau bernyanyi ya Cuman Yang perlu menjadi catatan teman-teman Ya sekali lagi Mereka-mereka Penghujat-penghujat Allah Penghujat-penghujat Islam Penghujat-penghujat Rasulullah Hidupnya tak akan tenang Hatinya tak akan tenang Ya salah satu contohnya Ya Paul Zhang Terus yang ada di layar ini Aki-aki yang sudah tua gitu kan Yang merana di usia senja Karena ditinggal istrinya Hahaha Sekarang Terdampar di Amerika Gak bisa pulang Pulang Penjara menanti Martabak telur Menanti Hahaha Amba Bada Mohon maaf apabila ada silap kata Saudara-saudariku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati